melakukan fermentasi, apakah dia berpengaruh terhadap pertubuhannya tanganaman atau seperti apa ya seperti yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Rizal Mutaqin yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia pertanian salam pemuda tani so pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang dunia seputar jemur tiram jadi bagaimana cara pemanfaatan backlog sebagai media tanam artinya itu menurut saya ini hal yang baru untuk kita praktekkan di rumah dan menurut saya ini siapapun bisa mempraktekkan seperti ini jadi disini saya akan membuatkan video tentang bagaimana cara pemanfaatkan media backlog yang sudah tidak terpakai lagi sebagai bahan media tanam di tanaman nah pada kesempatan kali ini, ini kebetulan pada tanaman melon jadi medianya itu menggunakan media backlog namun sebelum saya melanjutkan video ini bagi anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu agar anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi baik dalam dunia pertanian maupun dalam dunia seputar jemur tiram mungkin bisa anda lihat jadi sebetulnya pemanfaatkan media backlog ini menurut saya itu cukup banyak sih sekarang yang dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat tani semuanya bisa sebagai pupuk organik yang dikelolok dalam bentuk fermentasi atau dalam tanpa melakukan fermentasi pada kesempatan kali ini, saya ini melakukan uji coba tanpa menggunakan fermentasi artinya backlog yang mati itu langsung saya manfaatkan sebagai bahan media tanaman jadi ini bisa anda lihat sini ini kebetulan melon jadi ini bibitnya melon ini umur 3 hari kan nah ini menggunakan media tanah ini menggunakan media serbu serbu atau media backlog jadi ini backlog ini yang mati bibitnya jadi langsung dipotong jadi langsung ditanam jadi menurut saya itu perbandingannya ini dari segi tingginya tanamannya itu hampir sama kemudian pertumbuhannya daunnya itu juga sama ini juga ada yang mau apa ya yang mau pecah anunya itu bijinya itu contohnya itu ini juga ada kan ini ada yang mau tumbuh ini nah ini ada yang mau keluar nah cara mempraktikannya ini mungkin cukup mudah sih menurut saya ini jadi oke jadi saya akan mengajari sahabat-sahabat Jemal semuanya seperti apa sih apakah mungkin kan kalau di luar sana itu banyak yang melakukan fermentasi nah ini saya mencoba yang tanpa melakukan fermentasi apakah dia berpengaruh terhadap pertumbuhannya tanaman aman atau seperti apa ini seperti yang anda lihat ini guys oke ini ini saya akan mempraktikannya jadi contohnya itu seperti ini ini saya masih menggunakan katerpisa lah ini media baklok yang sudah mati ini kan ini media baklok yang sudah mati kemudian ini tanpa melakukan apa ya perlakuan seperti apa jadi perlakuannya cukup di kotor seperti ini nah 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 setelah itu baru kita ini digemburkan terlebih dahulu setelah ini digemburkan biji biji itu ditanam oh iya kebetulan ini saya barusan tidak menjelaskan ini kan contohnya bijinya itu seperti ini nah ini nah ini contoh bijinya bisa anda lihat itu biji melon jadi pembibitannya itu langsung menggunakan biji dan langsung ke media tanam sih jadi ini contohnya itu seperti ini bisa anda lihat nah jadi ditanam seperti ini lalu ditutupi setelah itu tinggal nyiram penyiramannya ini satu hari satu kali itu sudah cukup jadi ini yang umur bisa anda lihat ini saya mengambil contohnya ini yang umur dua hari ini sudah mau tumbuh mau keluar calon daun si calon daun katanya dan ini yang umur tiga hari dan ini yang umur tiga hari dan ini yang umur tiga hari cuman perawatannya sih mudah sekali menurut saya ini tinggal penyiramannya aja ditaruh di tempat yang teduh itu sudah cukup dan jangan lupa ya gen agar airnya itu tidak mengatong bagian bawahnya disini ini dilubangi ya karena apabila airnya mengatong di bagian bawah sini biasanya itu apa ya akar itu mudah busuk itu yang perlu anda perhatikan kalau ini dibuat sebagai bahan media tanam gen oke gen mungkin itu yang bisa saya sampaikan informasi dalam dunia pertanian ini oh iya gen saya ini senang sekali sih apa ya pertamanya sekarang ya ngevlog pertaniannya itu kebetulan ini saya senang sekali bisa ngevlog pertanian dan kebetulan ini saya uji coba uji coba bahan media baklog ya alhamdulillah ini berhasil jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur dan juga sahabat-sahabat tani semuanya dimanapun kalian berada jadi saya ulangi lagi bahan media tanam ini secara umum memang melakukan fermentasi nah ini saya coba tanpa melakukan fermentasi jadi ini ya alhamdulillah pertumbuhannya nih menurut saya itu cukup baik jadi ini bisa anda terapkan di rumah anda gen apabila ada baklog itu jangan langsung dibuang tapi bisa dimanfaatkan sebagai bahan media tanam gen mungkin cukup sekian video kali ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur ataupun sahabat-sahabat tani semuanya dimanapun kalian berada dan semoga video ini bisa bermanfaat dan apabila anda menyukai video ini silahkan like dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi baik dalam dunia seputar jamur tiara maupun dalam dunia pertanian oke gen sini gen ini contohnya ya gen apabila ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah sini saya dengan senang hati membaca komentar anda gen sampai jumpa di video saya selanjutnya masih dalam dunia seputar jamur tiram salam pamudatani selamat menikmati